Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel youtube Inno Damai Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya Amin Nah sebelumnya aku mengucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua Selamat tahun 2024 Semoga di tahun 2024 ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan yang terpenting adalah semua resolusi yang kita inginkan di tahun 2024 ini tercapai Amin Oke seperti biasa, hari ini aku mau share kegiatan aku lagi Rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari Jadi ini video pertama kali yang aku buat di tahun 2024 ini Nah hari ini aku mau beres-beres dapur nih teman-teman Tepatnya bersih-bersih perabatan dapur Jadi tadi tuh yang pertama banget aku bersihin rice cookernya Dan aku angkat kesini aja Dan untuk rice cookernya aku lap-lap aja Ini juga lap-lapnya pakai tisu yang gampang dan simple ya Ternyata ini sedikit berdebu juga nih Dan ini aku lap-lap juga blendernya Nah ini semuanya udah aku lap-lap Langsung aja aku taruh ke tempatnya semula Nah sekarang lanjut aku mau lap-lap Atau bersihin di area atas rak coklat ini Ini semua barang-barangnya yang ada di atas rak coklat ini Aku angkat semuanya Kalau diangkat barang-barangnya tuh Debu-debu yang ada di atas rak coklat ini juga jadi kelihatan nih Ada debu-debunya sedikit dan ini semua aku lap-lap aja Mbak Yidwe teman-teman gimana nih resolusi tahun 2023 kemarin Udah kecapai semuanya belum nih Terus resolusi di tahun 2024 ini apa nih Gak apa-apa ya teman-teman Yang resolusinya di tahun 2023 Kalau belum tercapai mungkin masih tertunda gitu Tapi insya Allah di tahun 2024 Allah akan kabulkan semua doa dan hajatnya teman-teman semua Amin Nah tadi aku juga buka stok beras Dan aku taruh ke tempatnya Jadi yang biasa aku pakai tuh beras anak raja gitu Kalau menurut aku sih enak Dan pulen gitu ya Harganya pun ekonomis nih Kalau kalian pakai beras apa nih teman-teman Lanjut lagi aku sekarang mau bersihin perabotan Yang ada di rak putih ini Dan ini semua barang-barangnya aku pindah-pindahin aja dulu Dan ini juga masih ada sedikit cenderungan anak-anak Nah kemarin tuh liburan panjang kemana nih kalian Ada yang pergi keluar kota mungkin Atau mungkin pulang kampung Atau mungkin di rumah aja nih liburannya Nah aku kalau liburan panjang kemarin tuh di rumah aja Nggak keluar kota gitu Paling pergi jalan-jalan yang deket-deket aja Kayak ke mall gitu Soalnya capek juga kan Kalau liburan panjang kayak gini Jalanan juga pasti macet banget nih Mendingan nanti aja nih Kalau orang-orang udah pada selesai liburannya Baru deh aku liburan Niatnya sih gitu Oh iya Dan ternyata ini aku belum bersihin perabotan disini Hampir satu minggu gitu Pantesan aja nih Kelihatan banyak debunya Dan ini kalau barang-barang putih gitu Memang cepat kotornya Makanya harus sering-sering dibersihin gitu Tapi aku tuh suka banget sama warna putih Jadi kalau beli barang-barang Pasti yang aku cari tuh warna putih dulu Kalau nggak ada warna pink atau warna lain Dan aku tuh juga suka barang Yang ada unsur kayu atau bambu gitu Jadi terlihat estetik aja Oh iya Kegiatan kalian hari ini ngapain nih teman-teman Udah pada berberes belum? Udah pada masak belum nih? Kalau aku kegiatan aku hari ini Mau berberes dapur aja Atau bersihin perabotan dapur gitu Kalau untuk masak Aku nggak masak dulu hari ini Nah ini untuk bersih-bersih Di rak putih ini udah selesai Lanjut keranjangnya aku taruh lagi Ketempatnya masing-masing Lanjut ke area penyimpanan makanan Nah ini semua barang-barangnya aku pindahin aja Dan nanti mau aku lap-lap Atau bersihin semuanya Jadi sebenarnya enak nih Kalau mau pas lap-lap gitu Barang-barangnya dipindahin semua Jadi yang berdepu di bawah itu Kelihatan gitu teman-teman Jadi ini ruangan yang paling aku suka ya Yaitu dapur Meskipun suka berantakan di dapur ini Tapi aku happy aja nih Kalau udah beresin Atau bersih-bersih di dapur ini Apalagi kalau udah lap-lap Perabotan gitu Aku suka banget Nah kadang-kadang Kalau lagi bersih-bersihin Perabotan di dapur gitu Suka ada pikiran Mau beli barang-barang Atau perabotan apa lagi nih Jadi aku tuh Kalau habis bersih-bersih Perabotan gitu Lanjut ke aplikasi online gitu Suka cari-cari Perintilan dapur yang estetik gitu Mana yang mau aku beli nih Pokoknya disimpan keranjang dulu lah Mau dibeli mah kapan-kapan aja Kalau untuk beli perintilan dapur Yang kecil-kecil Aku tuh suka belinya online gitu Tapi kalau untuk beli baju Rok Celana Atau yang lainnya gitu Jarang suka aku beli nih Paling belinya Suka langsung aja ke tokonya Kecuali kalau emang baju itu Bener-bener aku suka nih Pasti aku beli online Nah ini barang-barangnya Aku lap-lap aja Pokoknya semuanya Aku lap-lap gitu Dan ini bersih-bersih Barangnya sudah selesai Lanjut aku taruh lagi Ketempatnya nih Jadi kalau untuk bersih-bersih Perabotan yang ada di dapur ini Aku tuh gak tiap hari Aku bersihin Paling cepet ya Tiga hari sekali Tapi kalau untuk sapu-sapu Atau lapat kompor gitu Tiap hari pasti aku bersihin nih Nah kalau kalian itu Kalau di rumah gitu Ruangan favorit kalian yang mana nih Kalau aku paling favorit Ya dapur gitu Nah sekarang aku mau bersihin Ini area kompornya Ini semua wadah bekas minyaknya Aku pindahin dulu aja Jadi untuk area sini yang paling suka kotor gitu Secara tiap hari dipakai ya Pasti banyak banget nih Bekas-bekas minyak gitu disini Dan ini semuanya aku lap-lap aja Dan ini aku punya dua wadah bekas minyak gitu Warna putih dan aluminium Jadi ini aku lap-lap aja Jadi wadah ini Kalau yang putih Buat bekas minyak Sekali pakai aja Tapi kalau aluminium Untuk minyak bekas Atau yang udah gak dipakai lagi nih Kalau udah penuh Baru deh aku buang gitu Ini untuk deket area kompornya juga berdebu Dan ada bekas minyak-minyak gitu Dan kalau untuk area sini Tiap hari pasti aku lap-lap gitu Soalnya kalau gak langsung dilap-lap Pasti bakal kotor aja Karena kan ini tiap hari dipakai ya Kecuali kalau untuk perabotan-perabotan Yang ada di dapur Biasanya 3 hari sekali aja Nah kalau kalian gimana nih Untuk bersih-bersih atau lap-lap Perabotan gitu Bisa berapa kali sekali Dalam seminggu nih teman-teman Tapi kalau aku lagi mager sih Bisa seminggu sekali Tergantung mood aja sih Jadi begini ya Kegiatan ibu rumah tangga Yang kegiatannya Atau rutinitasnya sama aja Itu-itu aja Dan gak ada habisnya Habis kalau bukan kita Siapa lagi ya Kecuali kalau ada Asisten rumah tangga gitu Pasti enak banget nih dibantuin Tapi kalau aku tuh Dari dulu Emang suka ngerjain Kegiatan di rumah ya Sendiri aja Pokoknya apa-apa Sendiri aja Mungkin sudah terbiasa kali ya Jadi gak pusing-pusing Cari ART gitu Jadi misalkan Kalau aku lagi bisa Ya aku langsung kerjain Kecuali akunya lagi kurang sehat Paling suka dibantuin Sama anak dan suami aku Yang penting kita nisi tetap semangat Dan dinikmati aja lah Biar happy terus nih teman-teman Nah ini untuk lap-lap Atau bersih-bersih Di area terakhir Area dekat tempat cuci piring gitu Ini juga barang-barangnya Aku pindahin Dan nanti aku lap-lap Pokoknya yang aku lihat kotor Atau perdebu langsung aja Aku lap-lap gitu Tapi kalau untuk area sini Suka banget nih Banyak semut gitu Tapi gak tau deh Dari mana asalnya Pokoknya kalau ada yang manis-manis Atau makanan yang jatuh gitu Langsung deh semutnya pada datang Tapi untungnya semutnya itu Yang hitam gitu Dan gak ada gatelnya Paling kalau untuk nilangin semut gitu Aku suka pake kapur barus Atau bayikan aja nih teman-teman Jadi tuh kemarin malam Di rumah aku tuh sempat hujan gitu Ternyata di dapur aku Ada yang ngerembes gitu Padahal pas hujan pertama kali gitu Gak pernah ngerembes Eh ini tiba-tiba ngerembes gitu Yaudah makanya hari ini Aku bersih-bersihin dapurnya aja Sebenernya tuh pengen Bersih-bersihin dapurnya tuh Dari kemarin Cuman belum sempet Dan hari ini baru sempetnya Kalau kemarin tuh Bersih-bersihin dapurnya baru sedikit Makanya dilanjutin sekarang aja Pokoknya yang aku bersihin itu Yang sekeliatan mata aku aja Maksudnya yang aku liat berdebu Langsung aja aku lap-lap gitu Nah ini untuk lap-lap atau bersihin area sini Sudah selesai Lanjut aku mau sapu-sapu Lantai dapurnya Dan ini aku sapu-sapu aja Yang pasti neres banget nih Secara habis bersih-bersih Perabotan gitu Dan nanti aku pel aja sekalian Biar nanti pas beberes sore Aku gak ngepel lagi nih Jadi cuman disapu-sapu aja Jadi emang sih Aku tuh kalau ngepel gitu Suka banget di sore hari Daripada pagi hari gitu Soalnya kalau pagi hari gitu Kegiatan yang super-duper Sibuk banget nih teman-teman Nah alhamdulillah Kegiatan aku sudah selesai semuanya nih Oke sekian dulu video aku hari ini Semoga ada manfaatnya Meskipun sedikit Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video aku Sampai habis See you on the next video Bye-bye Sampai jumpa